seluruh 22 keopat dan kota yang pertama konsolidasi yang kemudian yang kedua adalah melaksanakan atau menyukseskan, mempersiapkan waldes laku sekretaris karabeker pengurus pengurus komisari daerah dan teman-teman yang saya hormati dan terkasih ini adalah bagian dari perwujudan tanggung jawab setelah saya dan teman-teman, seratus saya dan ibu waldes dimandatkan oleh pengurus pusat melalui SK nomor 22 garing SK garing PP garing Oktober 2020 dimana mengangkat kami tujuh orang selaku tim karabeker yang hakikatnya dalam tugas dan tanggung jawab yang dimandatkan kepada kami adalah melakukan konsolidasi organisasi di tingkatan komisari daerah pusat negara timur undar katolik dan juga seluruh 22 keopat dan kota yang pertama konsolidasi organisasi yang kemudian yang kedua adalah melaksanakan atau menyukseskan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah komisari daerah dan dari tugas dan tanggung jawab ini kami hampir pastikan bahwa kami telah menyiapkannya dengan baik melaksanakannya dengan baik dan puncaknya adalah penyelenggaraan musyawarah komisari daerah dalam hari ini muskondar pengguna katolik komisari daerah provinsi pusat negara timur nah apa yang paling dinantikan apa yang paling diharapkan dari proses musyawarah komisari daerah proses konsolidasi organisasi yang mana kita ketahui selalu bersama bahwa ini bagian yang kita terpisahkan untuk melingkati kondisi internal organisasi ada ketakuman karena kekosongan setelah kepengurusan lama yang dibawa kakanda kita Pak Paul Manehat sudah selesai masa pengabdiannya selaku pengurus komisari daerah kemudian mau melanggarkan tugas-tugas yang ditinggalkan oleh karakter-karakter sebelumnya yang dibawa kakak pemimpinan kakak Ronald yang sentagones sama ibu Rahel Rahel Tohera oleh karena itu kita berharap bahwa di ujungnya bahwa organisasi terkonsolidasi kemudian akan melahirkan komposisi kepengurusan yang definitif nah dengan demikian tugas kedalaman organisasi katolik punggungan katolik kita harap tuntas di proses kota ini yang kemudian selanjutnya dia akan memenuhi tugas-tugas tentang menjawabnya sebagai sarana gereja dan tanah air yaitu adalah bersama pemerintah dan bersama gereja untuk perjuang dan terlibat dalam pembangunan untuk menuju NTT Bangkit dan menuju kesejahtera masyarakat menyambut tema nanti saya kira itu akan digarisbawahi oleh Ibu Sekretaris yang paling paling tahu persis sebetulnya secara psikologis secara terbil karena kita bangga karena kita punya sosok kadang perempuan yang depan-tepan semua ini dan peringal nanti perkembangan mungkin ada pertanyaan pertanyaan dari teman saya kira kami menanti dan selanjutnya mungkin saya kembalikan kepada Ibu Sekretaris terima kasih selamat menikmati